In other news, Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi said she has met with Foreign Minister Wuna Maung Luin in Bangkok, where she expressed concerns about the safety and welfare of Myanmar citizens and reiterated the need for inclusive democratic transition process. Let's listen in. Pertemuan dengan Wuna akhirnya dilakukan di bandara Don Muang, di mana hadir juga Menteri Luar Negeri Thailand. Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan Wuna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia. Kemudian safety and well-being of the people menjadi prioritas nomor satu. Oleh karena itu, kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kegerasan untuk menghindari kemungkinan terjadinya korban dan pertumpahan darah. Indonesia juga terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Dan saya juga menyampaikan dalam pertemuan dengan Myanmar mengenai pentingnya akses dan gunjungan kemanusiaan atau humanitarian access and visits kepada para di TNI. Menjalin komunikasi dengan semua pihak di Myanmar, sekali lagi, dengan semua pihak di Myanmar, termasuk dengan pihak militer dan pihak CRPH, Komite of Representing P. Daun Su Hu Tao, atau dalam bahasa Inggrisnya CRPH. Terima kasih telah menonton! Protestors gathered for the second consecutive day, angered that Jakarta was talking with the junta government. Officially named the State Administration Council, demonstrators carried signs reading, stop negotiating with them and Indonesia don't support a dictator. Since the February 1 coup, Myanmar has seen a torrent of anger and defiance from the hundreds of thousands of protesters nationwide demanding the release of Suu Kyi. The military has justified its actions by alleging widespread electoral fraud in November's elections, which Aung San Suu Kyi's party had won in a landslide.